Test ya, masih lagi test Ya Oke guys Assalamualaikum dan salam Sejati-jati semua ya Kepada semua yang menonton video ini Nama aku Wak Asri Dan ini adalah channel Wak Vips Oke Aku tidak memperkenalkan ini barang lah Introduction Tidak adalah nak buat unboxing Sebab ini barang sudah di-unbox Jadi adalah Satu produk dari sebuah syarikat Nama syarikat 2S Nama syarikat 2 adalah IHI Dan Ategory Device ini keluarga SX Mini Dan IHI mengeluarkan SX Mini Yang dipanggil sebagai VI Class Ataupun kita kata V Class lah Ini versi yang dikeluarkan tahun lepas 2022 kalau tak silap aku Dan sekarang ini untuk tahun 2023 Dia ada satu versi yang baru Tapi dia tukar nama dari V Class Menjadi V Pure B-U-R-E Dan warna dia lain sikit daripada yang ada Yang batch yang pertama ni Ini adalah sebuah AIO Kotak dia simple Adalah aku nak tunjuk apa sangat kotak dia pun Just nak bagitahu Dia akan bagi benda ni lah Device ada Ada cartridge Ada drip tip Ada type C USB kabel Ada user manual Ada warranty card Dan ini barang Ada satu fungsi nama dia Pure Mode Pure eh Tool-in Mode Tool-in Anti-dry Kemudian di Kuasakan eh Dia punya chipset dia adalah SX505J Dibina oleh YiHee Dan menggunakan bateri 18650 Ok Jadi itu dia punya Tandungan dia lah SX Mini V Class Powered by YiHee 505J YiHee YiHee SX 505J Dan dalam dia Dalam kotak ni ada Standard USB-C lah Apa benda lah Ok Lepas tu dia ada drip tip eh Ada dua drip tip dia kasi Dan drip tip ni Ada satu ni untuk DTL TL dan RDTL Satu lagi drip tip Yang bore dia Lobang dia T sikit Untuk MTL lah kot Bentuk dia pun lain Bentuk dia yang ni untuk RDL DTL Dan yang ni untuk MTL So dia macam tu Ha Drip tip dia Ok Tak ada apa-apa nak tunjuk Pasal kotak dia Just nak Beri kat korang Sekadar Hari ni Introduction dia lah Video kali ni Mengenai introduction Ataupun pengenalan Terhadap V Class ni Ok Dia letak tepi Dia punya kotak Dan Inilah dia Barang dia AIO dia AIO yang dipanggil Sebagai V Class Dia tak tahulah Nak cakap macam mana Dari segi Dari segi Ni aku cakap Design dia dulu Pengenalan dan Design ni Ada logo SX Mini kat sini Ni bagian depan lah Bagian tank Dan ni Bahagian dia punya Chipset Dengan power button Ok Dia memang Sebuah AIO Yang compact Tak terlalu besar Tak terlalu Kecil Dan Sangat-sangat nice In my opinion Design ni Dia tak ada Benda-benda yang tajam pun Dia smooth Air curve dia Dia ergonomic Kena dekat Demi kita punya Apa Dan bila digenggam Dekat tangan ni Tak Tak sakit tak Tangan Tak ada benda tajam Tak ada Bahagian-bahagian Bucu-bucu yang tajam Dan dia design Dia punya power button Fire button Dia ni Cantik Ada aku Suga Sebab dia Menggunakan Apa Time firing Punya konsep Jadi sebagai perbandingan Kita tengok V-class ni Dengan beberapa device Yang ada Di tangan aku Pada ketika ni lah So Ini Dot AIO V1 V1 Ini Power V01 Ok Yang itu Dan ini Ada Pulse AIO Mini Ok Secara Perbandingan Kali lalulah Kalau nak tengok Dari segi design dia Ok Tengok Pada Yang Paling Dekat lah Iaitu Dot AIO V1 Punya design So kita boleh nampak Ok Dia macam Kurus sikit ni V-class ni Dia tak lebar Mana Dia lebih nipis Lebih kurus Dan dari segi Ketebalan pun Dia lebih nipis Dari Dot AIO V1 Bahagian atas dia Ok Dan Pada aku lah Aku punya tangan ni Agak besar juga So Lesa sebenarnya Gunakan ni V-class ni Ok Dia lebih sedap lah Pada aku Lebih sedap Dipegang Dipakai Berbanding dengan Dot Pada aku Lain orang Main selera dia Ok berbeza dari Dari segi design Kita design dulu Berbeza dari AIO yang Ada di pasaran Pada ketika ini Sebagai contoh Dot AIO V1 Yang mana panel dia Kita buka macam ni Panel dia macam ni Depan belakar Dibuka Dicabut panel tu Menggunakan Sistem magnet Ada magnet Di beberapa tempat Tetapi SX Mini V-class ni Dia tak guna Panel yang Kita boleh cabut Dia guna Sliding Macam mana Macam ni Dari bahagian bawah ni Kita tolak ke atas Macam ni Lagi sekali Bawah Tolak atas Bodi dia Yang menempatkan Apa nama Atrij Bateri Apa semua Dekat bagian dalam ni Dia ada kelongsong Dia ada jeket Ataupun kelongsong Dia ada pelbagai warna Yang ni warna dia Macam silver Ada biru-biru sikit Ni ada warna Hijau Ada gul-gul sikit Kalau nak masukkan pun Just tolak Light dari atas So secure Dia memang tak ada Rattle Tak ada Pergerakan ke apa Memang Sedap Dia kukuh Bendaan dia Cuma Cuma Bukan komplain Just nak bagitahu Bahagian ni Plastik tau Bodi dia ni Jadi plastik dia tu Mana nak cakap Dia tu kan lah Plastik yang Macam mahal Memang nampak murah Macam boleh kopek-kopek Yang ni Kan Sampak Dia memang Dia Construction body Dia tu Dari plastik So Ni bateri dia Senang nak tanggalkan Nak cabutkan Sebab dia tak guna Ribbon ke apa Dia guna Macam ni Punya konsep Okay Bateri memang tak ada brand Gang Jangan risau Aku tak adalah Nak promote Mana-mana brand Bateri ke apa Ada je Mulitel lah Apa benda lah Tapi mana-mana Bateri Yang aku boleh guna Aku guna je Aku tak memilih Babak bateri ni So ni dia punya Rangka Kerongsong dia Kerongsong Bukan-bukan Ini body dia Body dia Dan dia di Cover dengan dia punya Baju dia ni Jacket dia ni Dia punya Kerongsong dia ni Okay Now Dari segi Fire button Up and down button Dan screen Ini barang dia Tersembunyi tau guys Kalau kita guna Jacket dia Memang dia Cuma fire button Yang akan Boleh access So kalau kita nak Buat menu ke Nak tukar-tukar Apa benda yang kita nak tukar Nak naik turun power ke apa Memang kena Tolak ni Kerongsong Keluar macam ni Contohnya Tolak Barulah kita boleh Buat penyelarasan Voltage ke Nak tukar mode Apa benda ke Pasal dia punya Chipset Function Nanti aku tengok Aku buat video yang lain Okay Dari segi Berat ringan tu Bila dah pasang Bateri tu Memang terasa Dia sebuah Peranti yang Solid lah Kalau tak ada Bateri tu Memang Saya ingat Sebab plastik Dan juga metal Yang sedap Okay Bawah ni ada USB type C Dan ada tulis V-class Dia punya nama V-class Sekarang ni V-Pure V-Pure Sama je sebenarnya Cuma Dia punya body dia ni Dalam dia ni Warna hitam Dan dia punya Metal Jacket dia ni Sleeve dia ni pun Berwarna hitam Itu yang V-Pure Serta perbezaan Serta perbezaan Berkenaan dengan V-Pure ni Dia menggunakan Cipset Kalau ni tadi SX505J Yang untuk V-Pure tu Kalau tak silap aku Menggunakan Cipset SX506J If I'm not mistaken Itu technical Specification Yang versi baru dia Okay Macam mana pula Design tank dia Okay guys Ni nak kena Beri faham Tank dia Dia bukan Boro dan Dia bukan Dot Okay SX mini ni Easy ni Dia membuat Satu Keputusan Yang berani Sebab dia tak nak Ikut orang lain Dia nak buat Dia punya sendiri So dia tak nak Buat bororo Compatible device Dan dia tak nak buat Dot compatible device So kalau kita tengok Untuk Dot punya tank As Yang Yang apa Yang kita biasa jumpa Aku nak buat perbandingan Sebab yang ada Dekat tangan aku Sekarang ni Cuma ada satu Dot Punya tank sahaja Iaitu Silo Dot RBA So Kita nak Tengok tank Dia ni Sama atau tidak Dengan Tank lain So bagian atas Dia ni Juga menggunakan Konsep Flash nut Ataupun 510 Tetapi Dia orang Guna Dia orang punya Flash nut sendiri Konsep sendiri Threading dia lain Threading dia tak sama Macam Dot Threading dia bukan Threading Boro Jadi Dia ni sendiri Dia guna Flash nut Dia sendiri Tentulah Nak bagi senang Dia memang lain Kita tengok Beza dia Dengan Boro Pada contoh Ini Boro punya Flash nut Ini yang V class punya Flash nut Nampak Memang Tak sama Tak sama Dia punya Build Size Dia apa Semua Tak sama Tak boleh lah Kalau nak Masukkan Flash nut Boro Dekat V class Memang lain Dia punya Flash nut Dia lain Kita tengok Dia punya Tank Parison Ini Tank yang Dia bagi nama B40 B40 ni Dia adalah Pakai Buang Dia bukannya Macam mana dia cakap Dia maknanya Kalau dah gang Dia konsep Dia konsep Cartridge Dia bukannya Boleh tukar Sisi Tidak Kalau dah Hangit Dah tak sedap Kena buang Semua sekali Dengan tank Cuma aku nak tunjuk Ini dot punya size Tank untuk dot Ini V pure Punya tank Nampak Macam sama Tapi tak sama Dia lebih panjang Lebih tinggi Lebih tinggi Jadi segi Kalau kita tengok Bagian atas Seperti ni Size dia macam Sama kan Bagian bawah Tapi dari segi size Memang dia tak sama So ini tank Tak boleh nak masuk Dekat dot Saya Kita test Memang Kak muat Sebab dia tinggi Dan kalau kita tengok Kawasan dia ni Kawasan tank ni Dia lebih tinggi Dari Kawasan tank Dot Itu Memang Berbeza Kita tak boleh Masukkan V class punya tank Dekat dot Tetapi guys Kita boleh Gunakan Mana-mana Tank Dot Dekat Dalam V class Cuma In order Untuk kita gunakan Tank dot Macam ni Pilo Kita Kena gunakan Satu benda Yang ni dijual Berasingan Ini bendanya Yang namanya VD adapter Apa maksud VD Aku tak tahu Tapi memang Ada Available Dan dia ada Versi satu Ada versi dua Versi satu Dia bagi Flash nut Yang lebih Ngam Lebih pendek Dari ni Versi satu Dia tak bagi Flash nut Dan versi dua Dia bagi Flash nut Yang sesuai Yang lebih rendah Untuk Digunakan Bersama Tank dot Dan dekat Deep tip Yang dia bagi Yang dua Kalau perasan Nampak tak Kan Ada benda ni Macam ada Not Nampak tak Ini Supaya Boleh Bila pasang Kita boleh Gunakan Deep tip ni Sebagai Locker Locker Mekanism Kita boleh Ikat Itu Not Kita boleh Ikat Ini barang Dan Kita boleh Secure Dengan Firm Sekali Dia punya Flash nut So kita Tengok Silo 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 RBA Silo RBA Dipasang Di V Class Hidup Kas Menyala Bacaan dia Dan begini Bunyinya Ok 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 Tarik je Jadi Dot RBA Ataupun Mana-mana Dot Tank Boleh Dipasang Di dalam V Class Ini Menggunakan Adapter Yang Diorang Bagi Ok Nak Keluarkan Memang Kena Congkil Sikit Dan Keluarkan Adapter Dia Ini Itu Tadi Dia punya Kalau Siapa-siapa Yang Mungkin Nak Rasa Sesuatu Yang Berbeza Nak Memiliki Sesuatu Yang Berbeza Yang Powerful Jauh Powerful Dari Dot Device Dot Boleh Try SX Mini V Class Ini Nak Sebut Nama Dia Pun Letih Panjang Nama Kayak Nak Ingat Yang Ini Adalah Cartridge Untuk OCC Dia Ada Dua Jenis Yang P40 Ada Satu P20 P20 Untuk MTL Dan Cartridge Dia Ada Airflow Controller Dekat Bahagian Bawah Korang Nampak Tiba So Ini Boleh Ditolak Tutup Airflow Buka Untuk Buka Airflow Nampak Jadi Dalam Bahagian Pertama Berkenaan Dengan Apa Nama I SX Mini V Class Ini Aku Akan Aku Akan Cikakan Ini Introduction Macam Mana Dia Compatible Dengan Dot Tank Tapi Aku Tak Tak Adalah Bagi Pasal Menu Dia Tipset Dia Semua Kan Itu Kendian Nanti Dalam Video Yang Lain Cuma Sekarang Aku Buat Masa Sekarang Aku Punya Kegunaan Air Daily Punya Device Sekarang Ini Adalah Memang Ini Barang V Class Sebab Nantilah Aku akan Ceritakan Kenapa Mengapa Cuma Dari Segi Design Itu Tadi Pada Aku Walaupun Mereka Bukan Borow Device Ini Bukannya Device Yang Borow Compatible Memang Tak Muat Kalau Nak Masuk Borow Sebagai Contoh Kalau Kita Tengok Muat Ini Bukan Borow Punya Device Tapi Dia Fikir Yang Mungkin Ada User Dot Yang Nak Try Jadi Dia Buat Adapter Yang Boleh Digunakan Untuk Dot Punya Tank Itu Satu Tindakan Yang Bijak Dan Function Function Ini Memang Jauh Meninggalkan Dot SX Mini Punya Chipset Ini Korang Pun Tahu Memang Powerful Tapi Untuk Introduction Kali Ini Aku Just Nak Beritahu Kekorang Kalau Korang Jumpa Ini Barang Awal Awal Dari Sekarang Lagi Aku Nak Cakap Beli 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 Jauh Kenikmatan Kepuasan Yang Kekorang Boleh Dapat Dengan Benda Ni Berbanding Dengan Dot Serius Aku Cakap Kalau Korang Memang Nak Habiskan Duit Beli Dot Lepas Beli Aksesori Itu Ini Pelbagai Itu Hak Korang Tapi Kalau Nak Kepuasan Flavoring Yang Sedap Kau Cari Barang SX Mini Dihie Duit Klas Kalau Boleh Cari Yang Versi Baru Yang Vpure Ada Beza Cuma Chipset 506 Yang Ini 505 Nombor Chipset Yang Ada Advanced Sikit Tapi Apa Pun Tulang Pada Korang Puji Sebagi Tahu Cam Ini Tak Ada Kuasa Nak Memak Tapi Barang Sedap Ok Dan Flush Nug 510 Compatible Boleh Letak Mana 510 Dip Yang Korang Ada Kalau Nak Layan MTL Boleh Kalau Nak Buat Nak Letak Cam Ini Apa Ke NG 510 510 Dip It Memang Compatible Dengan Ini Barang Aku Akan Buat Video Lain Bercerita Berkenaan Dengan Chipset Dia Dan Terima Kasih Pada Semua Yang Menonton Ini Lain Dia Mini V Class Yang Menggunakan Chipset D SX 505J Terima Kasih Pada Semua Yang Menonton Assalamualaikum